Intro Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah SWT Malam ini kita bicara tentang Salah satu diantara Inti dari iman kepada Allah SWT Bisa dibilang Hampir semua cabang iman itu Intinya adalah sabar Kita bicara amal soleh apapun dalam Islam Intinya juga sabar Kita bicara tentang realitas hidup Intinya juga sabar Dan bahkan kalau kita bicara tentang Apa jalan untuk masuk ke surga Banyak Bisa dengan ibadah Bisa dengan akhlak Bisa dengan ritual Bisa dengan moral Bisa dengan banyak cara untuk masuk ke surga Tapi semua cara itu intinya sama Sabar Makanya ketika para ulama Membahas bab sabar Maka mereka mengatakan bab sabar ini Seperti saudara kembarnya Bab ikhlas Ikhlas Sabar Ini dua saudara kembar Sehingga kalau kita bicara tentang Islam Kita pasti bicara tentang dua hal ini Pertama ikhlas Kemudian saya sabar Ikhlas dan sabar ini Nanti menjadi modal kita untuk istiqomah sampai akhir hayat kita Maka pada malam ini kita akan ngomongin tentang masalah sabar Walaupun ini bukan tema baru Bukan materi yang saya pikir baru pertama kita dengar Tapi saya yakin semua kita tetap harus belajar tentang sabar Karena walaupun seribu kali kita dengar tentang bab sabar Toh pada kenyataannya kita kadang Kalau mau jujur kepada diri kita sendiri Kayaknya kita belum menjadi orang yang penyabar Syarat menjadi orang yang penyabar Bukan sering mendengar wawasan tentang sabar Baru disebut orang yang penyabar Bukan gara-gara dia tahu ayat dan hadis-hadis sabar Orang yang penyabar itu adalah Orang yang sering ngalamin ujian Dan dia bisa lewatin ujian-ujian itu Baru disebut penyabar Walaupun kadang dia gak tahu ayatnya Walaupun dia gak hafal hadisnya Walaupun dia gak tahu wawasan dan ceramah Dengan materi tentang sabar Tapi bisa jadi dia lebih penyabar daripada kita yang Duduk dalam majlis ilmu tentang bab sabar Makanya kita terus Kita butuh terus untuk belajar sabar Di refresh lagi dengan kajian-kajian kayak gini Mudah-mudahan dengan sifat sabar Kita akan mendapatkan banyak Kebaikan dari Allah SWT Bicara tentang sabar Kita coba awali dulu dengan Tilawa Al-Quran Satu pembukaan surat Yang isinya persis tentang masalah sabar Yaitu surat Al-Ankabut Surat 29 dari ayat pertama Surat Al-Ankabut Surat 29 dari ayat pertama A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lahmim 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 Alif Lam Mim Orang-orang yang benar keimanannya Dan Allah memperlihatkan juga Siapa orang-orang yang pendusta Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Di ayat kedua surat Al-Ankabut Allah menyampaikan sebuah sindiran Allah nyindir dengan bahasa Emangnya manusia fikir Allah akan biarin aja Mereka mengatakan kami telah beriman Sementara mereka tidak diuji Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini Berputus asa setelah beriman Berputus asa setelah berhijrah Berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat Allah lagi nyindir mereka nih Seolah-olah Allah bilang Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat Kami hijrah Kami beriman Harusnya iman kalian makin mantap Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa Bahwa ketika kalian diuji Kalian sama sekali tidak goyah Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Seolah-olah mengatakan Bahwa ujian adalah tabiat iman Bahwa ujian adalah tabiat iman Bisa diuji dengan ujian yang kita tidak suka Bisa juga diuji sebaliknya dengan ujian yang kita suka Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya fisik Bisa diuji dengan ujian yang sifatnya harta Bisa juga diuji yang lebih berat lagi dengan ujian yang sifatnya perasaan Yang jelas semuanya diuji Bisa diuji dengan ujian musibah Bisa juga diuji dengan godaan-godaan dari syaiton Yang melalui hawa nafsu-hawa nafsu kita Bisa diuji dengan kemarahan Dipancing oleh orang lain untuk marah Dipancing di sosmed untuk ngebalas komen-komen mereka Dipancing untuk berdebat Dipancing untuk akhirnya kita saling menjat, saling menjatuhkan, saling menjelekkan Ini semuanya bentuknya ujian Makanya Allah SWT mengatakan di pembukaan surat Alangkabut Kalau ujian itu adalah tabiat iman Ujian dan keimanan itu tidak bisa dipisahkan Apa hubungan antara iman dengan sabar Sehingga Allah SWT menilai keimanan seseorang itu dengan cara mengujinya Apa hubungan antara iman dengan sabar Ternyata Ciri yang paling jelas orang yang imannya baik adalah Sabarnya Makin baik imannya harusnya makin kuat kesabarannya Jadi orang yang paling beriman itu tidak dilihat dari wawasan agamanya Itu lebih kepada orang yang berwawasan luas Yang ilmunya banyak Tapi belum tentu Orang yang wawasannya luas adalah orang yang paling baik imannya Belum tentu Bukankah iblis itu wawasannya luas? Dia mengerti banyak hal yang bahkan kita gak ngerti Iblis ngerti tentang dunia di langit Iblis mengerti tentang alam yang ada di surga Alam yang ada di akhirat Iblis tahu bahkan udah masuk surga Jadi ilmu iblis lebih banyak daripada kita sekarang Tapi kenapa iblis malah tidak sebanding antara ilmunya wawasannya dengan ketakwaan dan kesolehannya Karena iblis tidak sabar dengan sebuah ujian Ujian iblis apa? Eksis Itu ujiannya iblis Dia udah lama eksis Followersnya banyak Setiap dia posting Orang berlomba-lomba jadi first like Setiap dia posting Di repost rame-rame Di youtube viral Channelnya tuh paling banyak subscribersnya Iblis Coba cari nanti di youtube iblis Ada gak channel Itu udah viral banget loh Eksis banget Tiba-tiba datang pendatang baru Muncul pendatang baru Pendatang baru ini Tiba-tiba melejit Followersnya langsung nambah Kejar-kejaran akhirnya disalib Pas lagi kayak gitu dia gak kuah Dengan ujian Ujian nama besar Ujian eksistensi Ujian popularitas Ujian siapa yang lebih dihargai Ujian-ujian kayak gitu Sama kayak kita Kadang-kadang ngerasa Udah banyak jasa Dalam sebuah organisasi Udah banyak Jasa dalam sebuah Komunitas Udah banyak jasa Dalam sebuah Lingkungan Masjid Sekolah Organisasi Teman-teman Kita yang paling sering Berkorban Tapi ternyata Yang eksist Yang masuk media Yang masuk TV Justru orang lah Orang lain Itu kan ujian ya Nah ini nih Yang kadang-kadang ujian Namanya Apa Zulzilu Diguncang perasaannya Bukan diuji dengan fisik Kadang-kadang ujian sakit Capek Lelah Buat kita bisa Kita lalui tuh Dalam sebuah organisasi ini Kita lagi bikin Kegiatan Sosial Baksos Di sekolah Dengan OSISnya Dengan ROHISnya Di kampus Dengan BEMnya Dengan LDKnya Kita bikin acara Baksos Kan effortnya lumayan ya Kita begadang Untuk meeting Kita survei lapangan Kita kerja Malah tidur sehari Cuman satu jam setengah Dua jam Fisik kita lelah Fisik kita capek Kadang sampai sakit Sampai dirawat di rumah sakit Gara-gara kena Misalnya Tipas gitu Gara-gara kita habis-habisan Bekerja Itu buat kita Tidak masalah Ujian fisik Kita lalui Dan besok Mau ngadain lagi Kita yang paling Semangat dan aktif Tidak masalah Capek juga Tidak masalah juga Kita lelah Tidak masalah Tercover dananya Akhirnya Tidak bisa dibalikin Talangan kita Tidak apa-apa Kita ikhlas Kita berkorban Dengan harta kita Butuh apa Saya bayarin Butuh apa Kita lewatin Ujian harta Tapi begitu Ujian perasaan Kita udah capek Lelah Kurang tidur Nombokin Nalangin Habis-habisan Ternyata teman kita Yang jadi ketua panitia Ada kadang Cuman masalah itu doang Atau dia yang jadi PR-nya Yang namanya PR Ketika diliput oleh media Kan dia yang muncul Mukanya kan Akhirnya diundang oleh Misalnya hitam putih lah Atau apalah Kok dia yang muncul disana Atau diundang berdua Tapi sampai disana Dia yang banyak ngomong Kita diem aja Pulang-pulang pundung Begitu besok Mau ngadain lagi Udah gak mau terlibat Life group Kenapa itu terjadi Ujian Zulzilu Perasaan Itu yang dialamin oleh iblis Iblis rela banget Disuruh beribadah Sujud beribu-ribu tahun Kuat iblis Kalau kita mungkin Jidatnya hitam Kalau iblis mungkin Udah kepala-kepalanya hitam Saking ragijinnya Sujud Wah Ibadahnya udah ribuan tahun Iblis Disuruh berkorban Dengan harta yang dia miliki Dia kasih aja semuanya Tapi kalau disuruh Dia ngalah dari Adam Untuk memimpin Alamin Menjadi Khalifatullahi Fil-art Menjadi pemimpin Wakilnya Allah di muka bumi Buat iblis ini berat Kenapa dia? Anakhayrum min Saya lebih baik daripada dia Saya lebih senior daripada dia Saya lebih Sehat daripada dia Saya lebih keren daripada dia Saya lebih Saya lebih Ujian emosional Ujian ego Ujian Perasaan Itu yang lebih berat Buat kita Kadang sakit Dan Apa Dirugiin orang lain Temen segala macam Kita masih oke lah Selama ini Asal kita ngumpul Selalu gue yang bayarin Oke deh Gak usah dibahas Baru dibahas Nanti pas sakit hati Kalau belum sakit hati Kan gak dibahas kan Gak apa-apa deh Kita terus yang bayarin Kita traktirin Ngopi Apa segala macam Gak pernah dibahas Kebersih sih Di benak kita Cuman gak mau dibahas Kenapa? Udahlah biarin aja Easy going Kemudian kayak Kita yang capek Harus rempong Sana kemari Segala macam Selalu acaranya Di rumah kita Akhirnya kita yang bayarin Kita yang rempong Nyiapin-nyapin Segala macam Bebersih sendiri Tapi begitu ada yang Nyakitin perasaan kita Sedikit aja Semua itu balik lagi Duh dari dulu ya Nah keluar kan Kenapa? Dipancing oleh Ujian perasaan Jadi ternyata Yang paling berat itu adalah Zulzilu Diguncang perasaannya Kita kadang-kadang Habis-habisan Buat seseorang Gak masalah Hujan-hujanan Dia yang pake Jas hujan Kita gak pake apa-apa Gak apa-apa Sakit-sakitan juga Dikerok dan segala macam Biarin aja Kalau perlu Misalnya Kalau bannya lagi kempes Dia naik grab Kita Apa Dorong-dorong motor Terus cari tempat Segala macam Sampai tengah malam Gak apa-apa deh Buat dia Apa sih yang Gak buat kamu Begitu dia selingkuh Keluar semuanya Mulai list Apa Report keuangan Wah dulu Sekian Sampai uang reca-reca juga Dihitung kan ya Kenapa bisa kayak gitu Perasaan kan Nah ini nih Yang kita coba belajar Mungkin malam ini Kita lebih banyak Membahas tentang Sabar terhadap Ujian perasaan Karena banyak Macam-macam ujian Nah gimana Kita memanage Perasaan kita Gimana cara kita Mereca-free Perasaan kita Dengan bab sabar Insya Allah Nanti akan kita Lanjutkan Setelah selesai Sholat Isya Barakallah Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita lanjutkan Tentang masalah Sabar Terutama Sabar Zul Zilu Ketika kita Diuji Dengan ujian Ego Marah Perasaan Sakit hati Yang kayak gitu-gitu Ini ujian Jauh lebih berat Daripada ujian Fisik Dan ujian Harta Termasuk Rasa cinta Rasa benci Kadang itu menjadi Ujian Kenapa ujian Bikin kita Jadi tidak Lagi logis Gak realistis Dan kadang-kadang Mengabaikan Hal-hal Nilai-nilai Yang kita selama ini Pegang sebagai Satu kebenaran Kita Ngabaikan Batasan-batasan Syariat Ini semuanya Ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sehingga Tidak disebut Orang yang beriman Kecuali Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melihat dia Sabar dalam ujian Kalau dia Tidak sabar dalam ujian Malah Di dalam Pembukaan Surat Al-Ankabut Tadi Allah Menggolongkan mereka Termasuk Orang-orang yang Munafik Apa arti yang Orang-orang munafik Orang yang mengaku beriman Tapi sebetulnya Dia tidak beriman Apa salah satu buktinya Dia tidak sabar Jadi kalau kita Menilai diri kita Mumin atau munafik Dan ini bukan materi Untuk menjudge orang lain Oh ternyata Dia itu munafik Bukan Lagi-lagi Konsep kita belajar itu Anglenya Untuk diri kita sendiri Saya sangat tidak Merekomendasikan Kita belajar Untuk mendapatkan Kaca pembesar Mencari-cari Kesalahan Saudara kita Tapi kita belajar Untuk semakin Bisa bercermin Untuk menemukan Aib dan kekurangan Diri kita Jadi semakin Kita tahu Ilmu agama Semakin kita tahu Ayat dan hadis Semakin kita punya Cerminan untuk Menilai diri kita Dan memperbaiki diri kita Bukan Nyari kaca pembesar Untuk Memperjelas Aib-aib Dan kesalahan Orang lain Kalau kita Pengen menilai diri kita Ini orang yang Mumin Atau munafik Caranya Lihat aja Kita sabar gak nih Terutama dalam Masalah Emosional Dalam masalah Ego Dalam masalah Marah Dalam masalah Maaf hawa nafsu Dalam masalah Perasaan cinta Dalam masalah Benci Segala macam Masih bisa gak Kita adil Bahkan kepada Orang yang kita benci Adil kepada Orang yang Kita benci Adil kepada Musuh sekalipun Bahwa Jangan Sampai kita Gara-gara gak suka Kepada seseorang Kita berlaku Zalim kepada dia Jangan Ini berarti kita Harus ngelawan Ego kita sendiri Ego untuk Memaafkan orang lain Ego untuk Bisa melupakan Kesalahan orang lain Ego untuk Bisa Berlapang dada Dengan hal-hal Yang gak nyaman Daripada orang lain Ini adalah Ujian yang Paling berat Disitu kita bisa Lihat Kita nih Mumin Atau Munafik Kalau gak pernah Sabar sama sekali Dalam masalah Ego Dalam masalah Emosional Berarti Jangan-jangan Kita tergolong Di antara Orang-orang yang Kata Allah Mereka bukan Orang yang Beriman Kata Allah Di surat Al-Kabut Mereka itu adalah Orang-orang yang Munafik Kalau kita Merasa Pernah Sabar terhadap Emosi kita Sekarang kita Lihat Sesering apa Kita sabar Terhadap Emosi kita Maka Derajat seorang Mumin Tergantung tingkat Kesabarannya Ada yang Orang sabar Hanya kalau Disakiti Dengan Satu kata Ada yang sabar Dengan satu kalimat Ada yang sabar Dengan satu paragraf Ada yang sabar Dibuli rame-rame Juga dia sabar Berarti Orang beriman Juga bertingkat-tingkat Dan tingkatan itu Tergantung Tingkat Kesabaran kita Dalam menghadapi Ujian Salah satunya Ujian Emosional kita Perasaan kita Sehingga Teman-teman Yang dirahmati Allah Salah satu Program Kita Untuk Terus Mengembangkan diri Program untuk Tumbuh Program untuk Memperbaiki Diri kita Di hadapan Allah Itu adalah Coba kita program Dalam sehari aja Terus kita nilai Berapa kali kita Berhasil Ngelewatin Ujian emosional Bukan cuman marah Termasuk cinta Benci Tersinggung Sakit hati Kayak gitu-gitu Berapa kali kita Berhasil Ngelewati itu Dalam sehari Gak usah seminggu Sehari aja Di jalan Sama temen Di grup WA Di IG Di Twitter Di mana Coba Kita lihat Berapa kali kita Bisa Menahan diri kita Dan bersabar Bukan berarti Tidak respon Bukan berarti pasif Kita bisa Merespon Tapi dengan cara Yang elegan Kita bisa Merespon Tanpa harus Memperlihatkan Emosional Yang meledak-ledak Bukan berarti Ketika disakiti orang Dihina Dan segala macam Kita diem aja Gak selalu kayak gitu Kadang-kadang kita perlu Merespon untuk Mengklarifikasi Tabayun Kalau kata orang-orang Yang dalam ilmu fikir Kita harus tabayun Tapi tabayun Dengan Marah Itu beda Tabayun Dengan Mencela Itu beda Sehingga kita Mencoba menahan diri Berpikir Aduh capek Kalau gitu Tapi kan ini bagian dari Pembelajaran Makin terbiasa Kayak gitu Terbiasa elegan Maka otomatis Jadi gak terlalu Repot lagi Kan awal-awal bersikap pengen Yang bijaksana Yang elegan Yang dewasa Itu kan kadang-kadang harus diusahain ya Karena belum mengkarakter Harus mikir dulu Gimana ya Sikap yang paling dewasa Gimana ya Sikap yang paling bijaksana Gimana ya Sikap yang paling wise Gimana ya Sikap yang paling elegan Masih mikir Tapi setelah berkali-kali kita latihan Lama-lama itu menjadi Spontanitas kita Dan kalau udah bisa kayak gitu Insya Allah Kita sudah mulai meniru nih Akhlak Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ini ujian Perasaan banget Kalau tadi saya ngasih contoh Diselingkuhin itu Sebetulnya cuman Apa Bercanda ya Karena diselingkuhin ini Pastinya bukan ujian Tapi Musibah Pengkhianatan ya Tidak ada tempat Gimana kita ngelawan Perasaan kita Kalau lagi kayak gitu Gimana kita ngelawan Perasaan Kita kalau lagi di Di uji Gimana cara kita bersabar Karena Iman dan sabar itu Bisa dibilang Satu paket Gak disebut orang beriman Kalau gak sabar Dan insya Allah Orang yang sabar itu adalah Ciri-ciri orang ber Beriman Gak mungkin disebut orang beriman Kalau gak sabar Kita pikir memang Iman itu hanya ucapan Kalau iman itu cuman ucapan Gampang Kalau iman itu cuman ucapan Gampang Kalau iman itu cuman ucapan Gampang Tapi Allah mengatakan Emangnya cukup Dengan hanya mengatakan kami telah beriman Lalu tidak diuji Ternyata iman adalah sabar dalam ujian Jadi gak mungkin orang disebut beriman Sementara dia tidak sabar Sementara dia emosional Sementara dia temperamen Sementara dia orangnya meledak-ledak Sementara dia orangnya mengeluh Sementara dia orangnya berputus asa Gak mungkin Karena ulama mengatakan La tay'asu La tay'asu Jangan berputus asa Fa'innal ya'as Laisa min akhlakil muslim Atau mu'min Karena sesungguhnya keputus asaan Bukan diantara akhlak orang yang beriman Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa Serumin apapun masalah kita Kalau kita punya Yakin sama Allah Bahwa Allah Maka kita pasti akan punya harapan Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar Sebesar apapun masalah kita Allah lebih besar daripada masalah kita Bukankah kita mendengar Allahu Akbar Allahu Akbar Ada gitu yang lebih besar daripada Allah Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah Sambil mengatakan Ya Allah Saya punya masalah besar Itu sama aja dengan kita ngeledakin Allah Sama aja kayak kita datang ke teman kita Kita bilang gini Eh saya mau pinjam duit Enggak Enggak akan banyak Kok saya tahu Kalau kebanyakan kamu enggak akan sanggup Kan enggak mungkin kita ngomong gitu kan Saya lagi banyak hutang nih Saya mau minta tolong sama kamu Insya Allah saya enggak akan minta seutuhnya Saya tahu kamu juga kurang duitnya Saya minta dikit-dikit aja lah Kan enggak gitu kan Cara kita minta tolong Sama aja kita doa Ya Allah Saya punya masalah besar Ngomong ke Allah Punya masalah besar Kalau kita ngomong ke manusia Kayak gitu Wajar Tapi ke Allah Ya Allah Saya punya masalah kecil nih Apa Ada hutang sedikit Berapa 100 M Allah kan ghaniyun Maha kaya Jadi jangan pernah mengatakan 100 M itu besar dihadapan Allah Kita ngeremehin Allah banget Bukankah Allah maha kaya Jangan pernah mengatakan bahwa Musibah kita Ditinggalkan orang yang kita cintai Dibully seluruh dunia Itu besar dihadapan Allah Bukankah Allah cukup Buat kamu Kata kamu Jadi Allah Sehingga kalau kita berdoa Ya Allah Saya punya sedikit masalah Bukankah Umar pernah mengatakan Wahai jiwaku Kalau kamu merasakan kesempitan Kegalauan Bingung Sakit Jangan pernah kamu mengatakan Ya Rabbi Saya punya masalah besar Tapi katakanlah Wahai masalah Saya punya Rob yang maha besar Iman Dan harapan Berharap Itu gak bisa dipisahkan Iman dan sabar Itu gak bisa dipisahkan Iman dan berserah diri Atau menyerahkan urusannya Tawakul Atau kita nyebutnya tawakkal Gak bisa dipisahkan Bagaimana kita mau menyebut diri kita mu'min Sementara kita gak sabar Ketika diuji dengan perasaan Alhamdulillah Kalau kita selama ini Masih bersabar dengan ujian fisik Ujian fisik yang setiap hari kita alamin apa Lelah Capek Pulang kerja Pulang sekolah Pulang dari kampus Ngaji Capek kan Belum lagi macet-macetan Belum mandi pula Dari tadi pagi Dari tadi semalam Kurang tidur Dan segala macam Lelah Capek Ngantuk Kadang-kadang sampai drop Kesehatan kita Kita bisa lalui itu Gak apa-apa Capek-capek juga Yang penting saya Pengen belajar Jalan nih Jauh-jauh Ada yang dari Sumedang Ada yang dari Lembang Ada yang dari Banjaran Dari mana-mana datang Pengen Ngaji Jarak jauh Gak apa-apa Macet Gak apa-apa Lelah Gak apa-apa Habis duit Gak masalah Tapi sampai disini Kesenggol dikit Aja teman-teman kita Dalam ucapan mungkin Dalam ekspresi Kadang-kadang Kita senyumin Gak dibalas senyum Atau mungkin Hal-hal sepele Itu bikin Seolah-olah Amal kita yang sudah habis-habisan Yang terganggu Yang terganggu bukan harta kita Tapi yang terganggu Perasaan kita nih Rasa nyaman kita yang terganggu Seolah-olah hilang semuanya Jadi gak berarti Ini namanya ujian Teman-teman Mudah-mudahan kita bisa istiqomah Dalam masalah perasaan ini Pertanyaan Sederhananya adalah Gimana sih Cara kita menghadapi itu Saya juga lagi belajar Ini bukan kata saya ya Tapi saya coba merangkum Dari beberapa hadis Dari beberapa ayat Mudah-mudahan ini jadi Semacam Apa Tips Dari Allah Dari Rasul Cara kita Supaya lebih sabar Dalam menghadapi ujian Khususnya Ujian perasaan Pertama Saya mengambil Dari hadis Riwayat Yang diriwayatkan oleh Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Hadis Hasan Nabi SAW mengatakan Tidaklah seseorang Selesai Di uji Baik dia laki-laki Orang yang beriman Atau perempuan Yang beriman Baik itu ujiannya Terjadi pada dirinya Atau melalui Anaknya Atau melalui Hartanya Artinya ujian harta Ujian fisik Ujian perasaan Sampai dia bertemu Dengan Allah Dan dia tidak Dan dia tidak punya dosa Apa maksud dari hadis ini Ujian itu tidak akan berakhir Kecuali Kalau dosa kita sudah habis Allah akan menguji kita terus Untuk Membersihkan diri kita Dari dosa Sehingga yang harus kita Coba bangun Awareness Dalam diri kita Kalau lagi diuji Allah pengen membersihkan dosa saya Beby